Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar teman-teman Jumpa lagi dengan saya di tips otomotif channel Apa kabannya teman-teman Semoga teman-teman dalam keadaan selalu baik-baik saja Selalu dalam keadaan sehat Dilindungi oleh Allah SWT Dimudahkan segala urusan Jumpa lagi dengan tips otomotif channel Oke teman-teman di pagi hari ini Kali ini saya akan share kepada teman-teman Seputar otomotif ya Ini mengenai bagaimana cara kita melakukan tune up ringan Tune up mesin mobil sendiri di rumah Sederhana mudah dan murah bahannya ya teman-teman Teman-teman semua bisa melakukannya sendiri di rumah Dengan begitu akan lebih hemat dan lebih cepat ya teman-teman Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara men-service atau men-tune up secara sederhana Setingan saja ya teman-teman Yang bisa kita lakukan sendiri di rumah Khususnya untuk ini ya Seperti biasa saya menggunakan sebagai contohnya itu mobil Avanza Senia ya Mobil sejuta umat Pertama kapan kita perlu atau melakukan tune up ya teman-teman Kalau saya pribadi ya teman-teman Begitu mobil atau kendaraan kita Khususnya Avanza Senia itu sudah terasa nyendat-nyendat RPM naik turun itu ya Itu saatnya kalau saya mulai melakukan tune up atau service ringan pada kendaraan ya teman-teman Jadi untuk mobil Avanza itu seringkali ya Tiga bulan atau keadaan tertentu ya Itu mengalami namanya performa menurun ya Jadi tarikannya berat Mobil nyendat-nyendat ya Di RPM nya naik turun gitu ya Berbet-berbet gitu tidak enak Sebaiknya kita lakukan dulu tune up ringan Kita lakukan sendiri di rumah Caranya mudah teman-teman Nanti teman-teman bisa melihat video ini Kita untuk tune up ringan itu Apa yang kita bersihkan teman-teman Jadi untuk tune up ringan atau service ringan ini Untuk darurat ya Darurat atau yang bisa kita lakukan sendiri di rumah Jadi lebih hemat ya Untuk menghemat daripada kita ke bengkel Yang kita harapkan dengan cara service ringan Atau tune up ringan ini Bisa menyelesaikan masalah yang timbul Masalah sederhana yang biasa sering terjadi pada Mobil Avanza dan sininya Seperti tadi ya masalahnya Bebet-bebet nyendat-nyendat Ya RPM naik turun itu Masalah biasa pada mobil Avanza dan sininya Jangan kaget teman-teman Dan ini adalah salah satu cara Untuk mengatasinya Yaitu dengan melakukan tune up ringan Atau service ringan Yaitu dengan cara kita Membersihkan throttle body Dan ruang bakar Termasuk juga ISC ya teman-teman Tanpa kita membuka ya Tanpa kita melepas throttle body Tanpa kita melepas Injektor dan segala macam Jadi kita cukup Nanti bisa dilihat saja teman-teman Teman-teman masih bisa melakukannya sendiri di rumah Caranya mudah Bahannya mudah Murah Itu ya teman-teman Baik langsung saja Kita simak videonya berikut ini Tapi sebelumnya Mohon didukung terus Tips otomotif channel Teman-teman Jangan dilupa di subscribe Di like dan di komen ya Ini langkah pertama ya teman-teman Jadi untuk darurat saja Bisa kita lakukan Karena mudah dan cepat Dan murah ya Kita coba dulu Lakukan tune up ringan Untuk mengatasi masalah Nyendat-nyendat RPM naik turun ya Brebet-brebet Itu boros Tarikan berat Untuk mobil Avanza Densenia Mobil injeksi ya teman-teman Caranya nanti Kita akan menggunakan Carbo cleaner Teman-teman Cukup membeli Satu botol Carbo cleaner Untuk bisa Itu digunakan Untuk beberapa kali Kalau saya itu Carbo cleaner yang besar Nanti ada contohnya Teman-teman Itu Harga Rp20.000an Atau Rp30.000an Itu bisa Empat kali Teman-teman Caranya bagaimana Simak terus Videonya berikut ini Jangan lupa Di subscribe Tips otomotif Channel Oke pertama Kita nyalakan dulu Mesinnya Teman-teman Kita netralkan Kita tarikan Ramp Oke Kita Nyalakan Mesin Oke Mesin sudah Menyala Sambil Menunggu Pemanasan Sampai Suhu Optimal Oke teman-teman Kemudian Kita Menuju Ke Ruang mesin Kita Buka Dulu Cup Mesinnya Oke Mungkin Mesin Sudah Terbuka Lalu Langsung Saja Kita Menuju Ke ruang Mesin Oke Untuk Membersihkan Atau Melakukan Zone Up Sederhana Zone Up Ringan Untuk Membersihkan ISC Throttle Body Kita Cukup Gunakan Carbo Cleaner Mereknya Bisa Apa Saja Teman-teman Satu Kalian Besar Ini Harganya Rp30.000an Bisa Digunakan Sampai Empat Kali Nah Ini Mesin Sudah Panas Sudah Stabil Sudah Eagle Kemudian Kita Nanti Akan Cukup Kita Buka Tutup Tutup Filter Udara Ini Teman-teman Kemudian Kita Akan Menyemprotkan Carbo Cleaner Ini Ke Throttle Body Ini Saya Tunjukkan Disini Ada ISC Juga Nanti Di Dalam Jadi Kita Menyemprotkan Untuk Membersihkan Ruang Bakar Dan Ruang Ruangan Yang Ada Di Dalam Throttle Body Agar Nanti Performanya Kembali Normal Tarikannya Enteng Dan Irit BPM Oke Langsung Saja Simak Bagaimana Cara Membersihkan Throttle Body Dengan Cara Cunat Ringan Dengan Cara Menyemprot Dengan Carbo Plinger Ini Kita Buka Dulu Tutup Filter Box Filter Oke Kita Buka Dulu Box Filter Oke Teman Teman Jadi Kita Akan Semprot Lubang Throttle Body Itu Dengan Menggunakan Carbo Cleaner Ya Teman Teman Seperti Ini Kita Akan Semprot Sekaranya Kita Nanti Tarik Gas Dari Handle Gas Ini Ya Kabel Tarik Tarikan Gas Ini Nanti Kita Tarik Gas Agak Tinggi Agar Kita Mati Mesin Nah Di Dalam Lubang Itu Ada ISC Teman Teman Yang Ini 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 Teman 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 Ini Ini Teman Teman Dalam Lubang Itu Jadi Nanti Kita Akan Membersihkan Kita Akan Semprot Dalam Lubang Trotel Body Ini Sekaligus Untuk Mengersihkan ISC Jadi ISC Ini Ideal Speed Control Ini Yang Menjabatkan RPM Naik Turun Tidak Stabil Oke Teman Teman Kita Mulai Kita Akan Melakukan Zoom Up Kita Tarik Kabel Gas Dari Sini Ini Tangan Kiri Saya Ini Oke Sini 갇ha Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton